Bernuansa mistis, ritual tradisi sedekah bumi Kabupaten Pati, Jawa Tengah diwarnai peristiwa kesurupan peserta ritual. Sementara itu ribuan warga di tepi aliran Sungai Bogel, Kabupaten Blitar, Jawa Timur berburu ikan mabuk akibat flushing atau peladu dua bendungan. Ritual tradisi sedekah bumi digelar di desa Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Senin Siang. Suasana ritual kian bernuansa mistis, usai seorang peserta ritual yaitu pemain barongan, kesurupan hingga terpaksa harus digotong oleh teman dan pawangnya menjauh dari lokasi ritual. Ritual tradisi sedekah bumi yang diawali dengan berdoa bersama dilanjutkan dengan arak-arakan gunungan hasil bumi dan pusaka. Dalam ritual ini juga terdapat kurban kepala kerbau. Ritual tradisi sedekah bumi ini merupakan wujud syukur warga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang melimpah baik berupa kesehatan maupun kesejahteraan. Dan desa Gunung Wungkal merupakan salah satu desa di Kabupaten Pati yang masih menjaga tradisi sedekah bumi yang digelar setiap bulan apit dalam penanggalan Jawa. Sementara ribuan warga tepi sungai berantas dari Blitar hingga Jombang, Jawa Timur, Senin Siang ramai-ramai berburu ikan mabuk di aliran sungai Bogel. Sungai berantas ini airnya surut dan keruh akibat flashing atau peladu, bendungan lodoyo dan lingi raya. Banyaknya ikan yang mabuk pun menjadi buruan warga. Dengan menggunakan jaring, warga rela terjun ke sungai berjibaku dengan lumpur dan air keruh demi menangkap ikan air tawar seperti bader, nila, jendil, dan lainnya. Sejumlah warga bisa mendapatkan 5 kg ikan. Selain ikan tangkapan untuk dimasak, banyak juga warga yang menjualnya dengan harga 25.000 rupiah per kilogram. Aktivitas flashing ini merupakan upaya mengeruk endapan atau sedimen di kantung bendungan. Flashing atau peladu ini dilakukan setahun sekali agar bendungan tidak mengalami pendangkalan. Tim Liputan, CNN Indonesia